membawa rezeki para malaikat pembagi rezeki ngasih rezeki pada sebuah kaum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah subhanallah ada orang yang bisa menjadikan wasilah membawa rezeki dan bahkan malaikat pembagi rezeki senang untuk bisa memberikan rezeki kepada anda dan selain itu juga bisa menghapus dosa-dosa anda nah orang seperti apa itu? dikisahkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya Rasulullah dan banyak sekali yang pernah disampaikan salah satunya melalui kitab wasiatul mustafa kitab wasiatul mustafa ini kitab yang diwasiatkan Rasulullah s.a.w. kepada Sayyidina Ali nah Sayyidina Ali ini adalah sahabat nabi dan juga termasuk menantunya nabi Muhammad s.a.w. yang menjadi asbah para habaib sampai sekarang menjadi suaminya Fatima ad-Zahroh nah dalam wasiatul mustafa wasiatnya bagi dan nabi kepada Sayyidina Ali disebutkan yang intinya wahai Ali ya Ali carilah olehmu kebaikan, bantuan, pertolongan, wasilah, perantara pada orang yang cerah wajahnya dan yang kedua dan muliakanlah tamu jadi dianjurkan untuk bisa wasilah kepada orang yang cerah wajahnya yang bersinar seperti orang-orang yang berilmu, yang alim, yang soleh dan yang kedua adalah muliakanlah tamu dengan wasilah memuliakan tamu nah sesungguhnya ketika singgah seorang tamu di suatu kaum s.a.w. datang singgah maka singgah pula bersama kaum itu rezeki dan ketika pergi tamu itu maka ia pergi dengan membawa dosa-dosa penghuni rumah yang ditinggalkan maka Allah membuang dosa-dosa itu ke lautan Masya Allah jadi hadisnya Rasulullah ini memberikan isarat bahwa ada penyebab datangnya rezeki yang pertama berwasilah dengan orang yang wajahnya cerah yang soleh, yang berilmu dan yang kedua wasilah dengan orang yang mau bertamu makanya ajaran kanjur nabi kita diharuskan diajari untuk memuliakan tamu di saat tamu itu datang dan kita senang tamu itu juga membawa rezeki para malaikat membagi rezeki ngasih rezeki pada sebuah kaum atau rumah yang diinggapi tamu dan ketika tamu itu sudah selesai berpulang maka tamu itu membawa dosa-dosa kita dibuang oleh Allah di lautan Masya Allah maka dari itu ayo kita hormati tamu dan muliakan tamu siapapun tamu itu dan tentu rahmat Allah sangat luar biasa yang diturunkan melalui sebab para malaikat rahmat yang ikut hadir jika tamu itu masuk ke dalam rumah maka dari itu senantiasa ayo kita sambung silaturahim, silaturahmi kunjung berkunjung dan itu juga diajarkan oleh orang-orang Jawa terdahulu insya Allah akan menjadi berkah untuk kita saya Kang Mas Ruhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh